Pak Sergius juga menampung anak-anak pemulung di Kampung Kuda Mati. Nah, cuma masalahnya di sana selain anak-anak yang belum bisa baca tulis, jadi mereka memang buta huruf lah tidak tahu baca tulis. Nah, di sana juga tidak ada sekolah. Jadi, anak-anak di sana proses belajar-mengajarnya sementara ini numpang di gereja. Dan gerejanya juga masih kasihan, belum terlalu layak. Gerejanya gereja apa adanya? Jadi, gereja itu dipakai untuk sekolah. Dari Senin sampai Sabtu. Muridnya siapa? Muridnya anak-anak pemulung tadi itu. Sepintas, tidak ada yang berbeda dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar YPKR Masu ini. Mungkin, hanya seragamnya yang memakai baju siswa SMP. Namun, siapa menyangka? Di antara anak-anak ini merupakan pecandu lem yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan berkat gagasan Sergius untuk membuat sekolah inklusi. Bagi Sergius, anak-anak yang sempat menjadi pecandu lem memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ada pendidikan yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini ada yang permanen dan ada yang tidak permanen. Yang saya tangani ini adalah yang tidak permanen. Artinya, mereka mengalami keterlambatan belajar, kemudian ada hal-hal lain. Dalam hal ini, karena persoalan lingkungan, mereka terpengaruh dengan lingkungan, akhirnya jatuh kepada perilaku hidup untuk mengkonsumsi lem *** atau lem *** yang sesungguhnya dari sisi kesehatan sudah mengganggu kesehatan anak-anak ini. Selain menyediakan seragam, sepatu, dan alat tulis, sekolah inklusi ini juga menyediakan handuk bagi anak-anak untuk mandi. Anak-anak yang pernah menjadi pecandu lem biasanya enggan untuk mandi, dan sekolah mulai membiasakan mereka untuk mandi. Sama-sama dengan teman-teman mengajak mereka untuk belajar hidup bersih, lebih bersih lagi. Jelas mungkin sudah bersih karena ada orang tua yang di sebelah mereka. Tapi diajari untuk lebih bersih lagi, jadi kita dengan teman-teman guru mengajari mereka untuk gosok gigi, mandi, dan sebagainya. Sekolah inklusi ini memiliki 41 siswa, namun tidak setiap hari siswa dapat hadir dengan berbagai alasan. Bahkan seringkali, guru harus menjemput siswa ke rumah mereka. Di sini kita punya konsekuensi tersendiri saya sama Pak Boy, memang yang tidak ada langsung utusan dari kepala sekolah harus jemput, tapi kami punya inisiatif sendiri untuk jemput. Jemput, mereka punya tempat-tempat sampai kami hafal di mana yang kami harus cari. Bagi anak-anak, kesempatan bersekolah ini menjadi pembuka untuk menyiapkan masa depan dan meninggalkan masa lalu yang gelap. Setelah mereka kami bina di sini, kami sambil memperhatikan perkembangannya dan memang sudah terlihat bahwa sudah mulai berubah perilakunya. Mulai dari kesopanan, kemudian mereka juga sudah mulai mengerti soal kebersihan, dan kebersamaan dengan teman-teman yang lain. Saling menghargai, mereka sudah mulai berubah. Perjuangan Sergius memajukan pendidikan di Merauke terasa tidak mengenal lelah. Di Kampung Kudamati, Sergius mendidikan sekolah gratis dan bertempat di sebuah gereja. Orang tua dari anak-anak ini rata-rata berprofesi sebagai pemulung dan sebagian besar tidak memiliki kartu identitas, sehingga kesulitan untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah formal. Tujuan kami membuka ini pertama karena ada persoalan yang memang menurut saya harus kita pecahkan. Dan yang memecahkan itu adalah negara. Karena saya juga bagian daripada pemerintah yang tentu harus menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa tidak usah khawatir bahwa kami pemerintah ada dan tetap ada untuk Anda semua yang membutuhkan pelayanan pendidikan tersebut. Sekolah ini mendapat dukungan dari pihak gereja. Sekolah ini berlangsung dari Senin hingga Sabtu dan di hari Minggu digunakan untuk beribadah. Sehingga pelayanan gereja tidak hanya pelayanan gereja toh, tapi ada juga pendidikan. Dan memang itu menjadi pergumulan sekali. Lalu dengan adanya program yang melalui Bapak Guru Om Siwar, setelah datang mulai berkonsultasi dengan pihak gereja dan melihat ini. Dan kami lihat bahwa ini kesempatan yang sangat baik untuk menolong saudara-saudara dari Asmat yang sedang ada di Merauke. Semangat Sergius mengembangkan pendidikan di Merauke terus menyala, manakala usahanya menunjukkan hasil nyata. Dari awalnya tidak mengenal huruf dan angka, para siswa ini dapat membaca, menulis, dan berhitung sebagai bekal menggapai cita-cita. Tadi-tadinya mereka tidak tahu ABC, terus tidak tahu mengenal binatang, terus mewarnai, tapi sekarang mereka bisa sekali. Mereka sudah pintar, sudah pintar menyanyi, sudah pintar mengenal binatang, binatang liar, hewan. Bagi Sergius, pendidikan bukan hanya memberi ilmu pengetahuan pada siswa, namun dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki sikap, dan budi pekerti yang baik, serta dapat mandiri. Jadi kita akan ketemu nih ya, Pak Sergius ya. Oke, Om Ale siap ketemu Pak Sergius? Siap. Ini gara-gara kalian berdua ya, sampai aku ada di sini. Kayaknya sudah dekat ya. Masuk ke... Oke, ini. Sudah dekat di tempatnya ya. Iya. Wah, ini kepala sama ini. Wah, ini kepala sama ini. Terima kasih.